ini sahabat ini pajok sini nih ini tempatnya dia nih ini di pinggir boneka tuh ini sosoknya seperti ikan darwo sobat terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah 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 wa syukurillah wa animatillah laha'ullah wa lupati rabilah indah lilaji mama padu oke buat sobat KBR semuanya ini kali ini saya juda untuk menetari sirna karena artinya sering ada gangguan dari makhluk astral sampai yang gangguan dari interaksi tangga sampai mungkin nanti pokoknya kita saksikan terus dah apa yang mungkin yaitu buat sobat KBR saksikan semuanya siap eh 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 selamat menikmati komunikasi saya diganggu rumah yang diganggu matanya dia manggil saya orang-orang suami tapi saya pernah mimpi dari tembangin ataupun apa nggak berarti kayak mau nikah itu mah cuma ngaku-ngaku aja emang kenapa kok maksudnya kenapa emang kalau boleh tahu ini siapa nih namanya gitu kalau saya minta pergi kalau saya paksa saya diganggu mulu jadi pada sakit badannya kamu tidak saya diganggu kamu tidak apain kamu tidak apain kamu tidak apain kamu tidak apain kok badannya itu tidak saya sayang si tetanya itu sampai pada sakit badannya saya kan ada suami suami kamu itu macam apa kok gitu ngomong ini situ disini ada yang mirip apakah ada yang nuru apakah memang situ yang bertempatan disini apa urusannya dengan Anda saya nanya nanya sayanya makanya saya diundang ke sini kan berarti saya siap berurusan saya pengen tahu kenapa aku badan si tetet sakit terus mimpi sering mimpi berhubungan maksudnya situ itu kenapa kok ini gitu kiriman apa apa gimana kita ada penasaran yang punya rumah penasaran tidak perlu ya maksudnya ngapain ngapain emang ini dari mana asalnya asalnya aja asalnya dari mana ya aslinya orang mana itu itu situ emang kalau disitu dia ngejargain dia ngejargain si tetehnya nih masa disitu si tetehnya diiniin iya di tiburin kayak suami istri dong kalau kayak gitu sebenarnya saya itu dikirimkan dikirimkannya dikirimkan kesini untuk untuk menghancurkan rumah tangga mereka lalu situ temen akan tetapi saya melihat dia saya super berarti ini berbaliknya situ temen gitu makanya situ sering nge-depetin si teteh yang kalau lagi tidur ya perlulah kau bicarakan itu ya perlulah si tetehnya biar kelas iya yang ngirim siapa gitu maksudnya berarti disini awalnya diperintahkan ada yang merintahin kesini lalu karena melihat si teteh jadinya temen ya kalau temen berarti jangan menyakiti itu yang ditinuin menyakitin saya terus itu disitu kemarin waktu dia sakit terus sampai disitu sama berdua siapa itu sampai banyak begitu itu teman teman saya sama juga teman gitu itu maksudnya keuntungan disitu apakah menambah power disitu nipma nipma tapi gak ada nambah power ataupun apa oh itu pasti berarti disitu dengan bisa maaf lah berhubungan dengan manusia disitu berarti menambah kesaktian ya tapi kalau saya minta nih secara baik itu tinggalin belum oh tidak bisa berarti kan saya nanti pembicara paksa kalau anda berani dengan saya silahkan oke nanti nanti setelah itu saya persilahkan keluar dari badannya nanti situ sama saya gitu ya jangan kau niat jahat kepada aku dan dia saya memang gak niat jahat kalau saya minta tolong menyebutin saya itu kau melihat jahat yang memisahkan kami ya iyalah orang si tete udah punya suami saya kan manusia saya ya kan gak ada bangsa jim itu dia harusnya dengan jim lagi masa bangsa jim mau kawin sama manusia itu masih apa saya mau wanita manusia baru saya suka iya saya juga disitu berarti dari tadi nikmat untuk menambah kesaktian juga ataupun kekuatan kayak gitu ya itu mana itu urusan saya saya tergantung nanti keputusannya yang punya rumah gitu jadi keputusan saya yang mau situ saya usir ataupun situ saya musnah yang tergantung yang punya rumah saya hanya menemani dia yang gak malu saya malu saya udah punya suami dengerin tapi kamu sayang sama saya yang enggak lah orang saya enggak tahu situ siapa situ jawab dulu situ memang siapa iya dia juga kenal sama situ itu siapa tahu tahu itu siapa harus nanya namamu siapa tak perlu lah kau saat kepada aku kau nanya selalu iya namamu siapa harus harus rumah ini rumah saya ini sobat ini makhluknya memang ini untuk pembelajaran juga sobat untuk edukasi hati-hati untuk orang 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 banyak sok-sok orang yang memang mencintai manusia ini salah contohnya saya diundang kesini yaitu karena si Teteh tadi bercerita sering digangguin dari rumahnya dari tanggal dari ini makanya sekarang saya mencoba ngealisir itu tadi sobat dengan sendiri gak perlulah kau banyak bicara ya gak apa-apalah ini buat edukasi jadi biar bangsa jin itu nanti manusia itu tahu kok kayak gini loh kok kayak gini loh ternyata bangsa jin itu memang ada yang mencintai manusia loh tapi kau ingin memisahkan kami ya memang itu ya disitu kan nyari lagi dengan sebangsa disitu sebangsa itu jangan manusia manusia harus ini sama suaminya bisa lihat saya kenapa gak berani gak berani sama saya saya bisa pisahin situ omak gini sama aja situ mengganggu harmonisan rumah tangga si tete jadi panas rumah kita selalu cintai yang saya memang dia merasakan saat itu penikmatannya saya malu saya enggak tahu itu mimpi 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 menurut mimpi sebangsa bangsa anda jikala memang ingin ingin mengetubuhi manusia itu tipu daya bangsa anda itu seperti apa mengekla buinya mengetubuhi mengetubuhi karena yang dirasakan dari manusia itu hanya sekedar mimpi bahwa sadar ataupun memang dia benar-benar tidur ya pasti sama saya tidak sadarkan kalau saya sadar dia pasti tidak akan mau iya sekarang kan gak mau ya karena sadar iya soalnya saya enggak menitai situ ngerin mimpi saya angkat mimpi berarti intinya disitu demen namaste ya kan iyalah dia si istri yaudah berarti cara bangsa bangsa disitu untuk nanti budaya ataupun kelabui ataupun mendekat nanti mau laki-laki ataupun kerempuan kalau sudah jatuh cinta itu dengan cara seperti itu tadi menyentuh menyentuh diajak ke bawah alam sadar iya saya enggak sadar kita kan sebagai manusia ya tahunya kan kita mimpi gitu tapi nikmat kan ya enggak tahu juga sebab saya enggak pernah mimpi gitu kalau saya langsung langsung aja karena saya punya istri gitu terima kasih informasinya jadinya saya ini buat edukasi buat wawasan buat saya umumnya buat sobat KBR semuanya bahwasannya memang bang sajin itu memang ada yang mencintai manusia dan sampai berbuat seperti itu gitu dan terkadang memang efeknya itu manusia itu dengan manusia lagi kadang-kadang harus harus kalau saya tergantung ini karena tuan rumah kita dipisahin ya otomatis saya bisa itu mah nanti urusannya situ saya yang penting saya tergantung orang punya rumah yang undang saya itu sebab dia juga enggak mau diganggu itu ngapain katanya menjaga tapi bikin sakit iya bikin saya kalau saya tak menjaga saya dikirimkan kesini untuk menghancurkan rumah tangga mereka ya disitu kan cinta kalau cinta pasti dijaga iya jangan di setubuhin cinta itu nafsu iya saya juga paham masih cuma ya berarti disitu dengan menyakitinya dengan seperti itu modelnya aku tidak menyakiti menyakiti badan saya sakit kepala saya pusing oke berarti itu kalau kiriman ya berarti memang harus saya hancurin kayak gitu aja jangan kalau bisa terserah nanti saya terserah di rumah pokoknya terima kasih atas informasinya jadi ada lokasi buat kami semua itu itu terserah nanti ya itu urusannya nanti sama saya sobat itu sobat kabel semuanya demikian sendiri ini dia mau dipisahin memang bangsa jin kalau memang udah mencintai itu susah sobat dia selalu minta kayak membuat baikkan kita kayak mengemis ke kita supaya tidak dipisahin padahal itu tipu dayanya saya minta situ keluar lagi saya minta keluar lagi jangan kalau pisah padahal jangan keluar keluar jangan jangan menurut teteh bagaimana nih harus bang copotin saya juga takut oke mungkin cukup sekian sobat saya sebab mau menetralisir energi yang ada disini ataupun memusnahkan tadi memang masuk ke badannya FG atau bumboy makanya cukup sekian alafu 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 barbara guru barbara senior alafu bagilah topik waridaya assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi barbara guru Terima kasih.